Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi sesuai dengan dukas kalian semua Hari ini aku bakal kasih tau kalian Pemutih kulit Yang ampuh dan murah meriah Hanya dengan menggunakan 2 bahan saja Dan kedua bahan ini Gampang banget untuk ditemuinnya Kalian bisa langsung aja dapetin Kedua bahan ini di rumah kalian Dan setelah itu juga untuk cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun sangat mudah Dan setelah itu di video ke hari ini Aku bakal praktekin di klut wajah aku secara langsung Biar kalian lebih tau bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pastinya penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana si cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus lalu terus Dan sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahannya ini Gampang banget untuk ditemuinnya Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Susu dengkau Nah untuk susu dengkau nya sendiri Kalian harus memilih susu dengkau yang berwarna putih Harganya ini sangat terjangkau banget Satu saset seperti ini Aku beli harganya itu cuma 3.000 rupiah aja Nah untuk susu dengkau ini Bagus banget digunakan untuk mencerahkan Dan juga memutihkan kulit Bahkan bisa juga digunakan untuk melebutkan Dan juga menghaluskan kulit kalian Dan lanjut untuk bahannya kedua Atau yang terakhir yang harus kalian siapkan Adalah madu Nah untuk madunya sendiri Kalian bisa menggunakan madu merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan Madu rasa Ini harganya juga sangat murah Aku beli harganya itu cuma 1.000 rupiah aja Tetapi jika kalian memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu lebih maksimal Nah untuk madu ini bagus banget digunakan Untuk mencerahkan kulit Menutrisi Serta melepapkan kulit kalian yang kering Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian siapkan Adalah wadah dan juga sendok Yang nantinya bakal kita gunakan Untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja Aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun Sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita siapin terlebih dahulu Wadahnya Kemudian kita masukkan untuk susu dengkau Nah untuk susu dengkau nya ini Aku bakalan ambil Kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Oke jika sudah Kemudian tinggal kita masukkan aja Untuk madu Nah kalau madunya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup Kemudian langsung aja kita aduk-aduk Hingga kedua bahan ini Tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika kedua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita aplikasikan aja Merata di seluruh kulit kita Yang ini kita putihkan Contohnya saja di wajah, di tangan, di badan Maupun di ganti kalian Nah untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya Yaitu di tangan aku yang sebelah kiri aja Biar kalian tahu perbedaannya Sebelum dan juga sesudah aku menggunakan maskernya Tapi sebelum itu aku bakalan kasih tau kalian Kalau warna kulit tangan kiri Dan juga kulit tangan kanan aku itu Sama dan juga ratakan Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini Di kulit kalian Kalian harus memastikan kalau kulit kalian itu Harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus mencucitnya Dengan menggunakan sabun Setelah bersih kalian menggunakan masker ini Agar hasilnya itu lebih cepat dan juga lebih maksimal Oke langsung aja aku bakalan pakai Nah jadi ini dia Sudah selesai mengaplikasikan Maskernya di seluruh kulit tangan aku yang sebelah kiri Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita diemin aja Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video Biar gak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia Masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit tangan aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Wow bener-bener beda banget kan Dan semoga di kamer itu bisa kelihatan ya perbedaannya Tapi jika dilihat dari dekat Ini hasilnya itu emang bener-bener beda banget Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri tadi Yang sudah aku pakai maskernya Sedangkan untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri tadi Yang belum aku pakai apa-apa Jadi ini masih warna kulit tangan aku yang aslinya Jika kalian lihat untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini Itu terlihat lebih cerah Terlihat lebih putih Selain itu juga teksturnya Jika dipegang Itu berasa alus Selembut dan juga lembah banget Itu beda banget dengan kulit tangan aku yang sebelah kanan Kalau kulit tangan aku yang sebelah kanan ini Itu jika dipegang Itu berasa kasar dan juga kering banget Selain itu juga Itu terlihat lebih kusam Dan juga terlihat lebih gelap Dan yang paling aku suka lagi Untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini Juga terlihat lebih sihat Dan juga terlihat lebih glowing Nah jadi untuk kesimpulannya Untuk masker susu dengau dan juga mandu rasa ini Hasilnya memang sangat bagus digunakan Untuk melembutkan, mencerahkan Serta memutihkan kulit kalian Jadi kalian wajib banget Untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk masker ini cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif pun Kalian bisa menggunakan masker ini Dan cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian yang masih anak sekolah Remaja maupun dewasa Dan karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatai Dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Nah jadi setelah video aku hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini Jangan lupa like Dan jika kalian suka video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe Kecilaku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax